Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah yang maha mengatur segalanya Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan, memiliki segala galanya Dan mengurus semua yang ada di langit dan bumi Tidak ada sekejap pun Semesta ini Dan kita semua lepas dari kekuasaan Allah Lepas dari pengurusan Allah Tidak ada satupun nikmat yang datang kepada kita Sehalus apapun Kecuali nikmat itu milik Allah Dan sampai kepada kita dengan izin Allah Tidak ada satupun musibah Yang bisa menimpa Walaupun jatuh sehelai rambut Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dialah pemilik kita seluruhnya Semoga kita termasuk orang yang yakin kepada Allah Dan selalu ingat Selalu patuh Dan pasrah kepada Allah Tidak ada nikmat terbesar Dalam hidup ini yang menandingi nikmat Zikrullah Ingat kepada Allah dengan yakin Tidak ada yang bisa menandingi Nikmatnya yakin kepada Allah Sorga di dunia ini adalah keyakinan kepada Allah Yang berbuah Patuh dan paslah Allah ma'shali ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ya jima'in Hadirin sekalian Yang mahal di dunia ini Ketenangan batin Dunia berikut isinya Tidak akan membuat tenang Harta sebanyak apapun Gelar sepanjang apapun Jabatan setinggi apapun Penampilan sebagus apapun Tidak akan membuat hidup ini tenang Bahkan sebaliknya Tenang itu cuma satu jalannya Ala Bidzikrullah Tatma'innul kulub Camkan Hanya dengan zikrullah Hatimu akan tentram Artinya Orang yang jarang zikir Ah sulit tentram Punya harta Banyak Tidak jaminan bahagia Sama sekali tidak jaminan bahagia Berikut ini Ada hadis dari Abu Dada Radhiallahu Anhu Berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Ala unabbi'ukum Bikhoiri A'malikum Maukah Engkau ku beritahukan Ala unabbi'ukum Bikhoiri A'malikum Amalan yang paling baik Wa azkaha Ainda Malikikum Maaf Yang paling suci Menurut Rabb kalian Wa arfa'iha Fi darujatikum Dan Paling tinggi Derajatnya Untuk kalian Wa khairul lakum Min infaqir Dahabiu Wa fiddah Dan Dan Lebih baik Daripada Menafkahkan Emas Dan Perak Dan khairul lakum Dan lebih baik Bagimu Daripada Bertemu dengan Musuhmu Adhuwakum Ya dalam Musuhmu Dalam Pertempuran Jihad Fisabilillah Kalian Menebas Mereka Dan mereka Pun Membalasnya Lalu para sahabat Berkata Kolu Bala Ya Rasulullah Lalu Rasulullah Menjawab Balatuh Mau Tentu Mau Dan Rasul Menjawab Zikrullah Ta'ala Zikir Jadi Amalan Yang Paling Top Itu Adalah Zikrullah Jadi Kalau Ingin Tahu Siapa Yang Sholat Yang Paling Bagus Adalah Yang Sepanjang Sholat Paling Banyak Ingat Allah Karena Waakimi Sholat Lidhikri Dan Dirikanlah Sholat Untuk Mengingatku Siapa Yang Saumnya Paling Bagus Yang Sepanjang Saum Paling Banyak Ingat Allah Siapa Yang Umrohnya Hajinya Paling Bagus Yang Paling Banyak Zikrullah Siapa Orang Islam Yang Paling Bagus Yang Paling Banyak Zikrullah Karena Zikr Ini Adalah Amalan Tertinggi Terbaik Maka Disebutkan Resul Rasulullah Sallallahu Sallam Dalam Hadis Bukhari Muslim Masalul Ladi Yadzkuru Rabbah Rabbah Walladila Yadzkuru Rabbah Masalul Hayy Wal Mayit Permisalan Orang Yang Zikrullah Ingat Allah Dan Yang Tidak Ingat Allah Permisalannya Seperti Orang Yang Hidup Dan Mayit Jadi Kita Ini Baru Bernilai Kalau Sedang Zikrullah Jadi Kalau Sedang Lupa Ke Allah Mayit Zombie Ingat Allah Barulah Kita Dianggap Bernilai Apa Si Keuntungannya Zikrullah Ya Surat Al-Baqarah 152 Kalau Kita Ingat Kepada Allah Allah Tahu Kita Ingat Kepada Allah Atau Tidak Maka Allah Pun Mengingat Kita Secara Spesial Walaupun Kita Tidak Ingat Allah Allah Pasti Ingat Semua Makhluk Karena Semua Makhluk Allah Yang Mengurus Jadi Bapak Ibu Ini Penting Sekali Kalau Di Rumah Di Kamar Ngobrol Segala Dibahas Segala Disebutin Tapi Allah Tidak Disebutkan Tidak Ada Yang Ingat Ke Allah Maka Kamar Itu Kamar Apa Namanya Pak Kamar Mayit Kamar Mayat Ruang Jenazah Jadi Ibu Ibu Masa Keemasan Kalau Di Kamarnya Ngobrol Tapi Tidak Ingat Allah Maka Itu Namanya Kamar Jenazah Sama Kalau Naik Mobil Juga Dengar Musik Hura Hura Enggak Ada Ingat Allah Sama Sekali Itu Namanya Apa Mobil Mobil Jenazah Ada Bus Jenazah Juga Gimana Supaya Zikir Terus Ke Allah Ini Beberapa Tekniknya Zikir Itu Ada Empat Satu Ada Zikir Dengan Lisan Subhanallah Alhamdulillah Mulutnya Menyebut Nama Allah Terus Ini Bagus Karena Pernah Ada Seorang Sahabat Ansur Ya Rasul Beli Saya Amalan Saya Sudah Dapatlah Pelajaran Ilmu Islam Banyak Tapi Beri Beri Amalan Yang Bisa Saya Pegang Teguh Maksudnya Dengan Amalan Ini Amal Ilmu Itu Bisa Diamalkan Rasulullah Sallallahu Mereka Memberikan Nasihat Layazalul Lisanuk Rotban Min Zikrillah Anda Lisanmu Selalu Basah Menyebut Nama Allah Itu Bilisan Ada Juga Zikir Dengan Akal Pikiran Bagaimana Tafakur Tadi Diberikan Makanan Pepaya Jadi Bagusnya Sebelum Sahur Itu Makan Buah-buahan Ada Pepaya Tapi Ada Semut Kecil Sekali Ini Semut Kecil Jalannya Lincah Ini Otaknya Sebesar Apa Gimana Semut Ini Bisa Tahu Pepaya Yang Disembunyi Sedang Saya Lupa Pepaya Itu Dimana Gimana Ini Semut Semut Bisa Terus Berjalan Bagi Kita Mungkin Satu Meter Bagi Semut Jauh Itu Berapa Kilometer Ya Entah Tapi Gimana Ini Kepalanya Ini Isinya Apa Kenapa Dia Bisa Tahu Ini Semut Ciptaan Allah Ini Semut Pekerjaannya Zikrillah Bertasbih Semut Bertemu Dengan Rezekinya Pasti Dengan Hidayah Allah Itu Zikr Mata Lihat Semut Mata Lihat Pepaya Yang Dihingat Allah Itu Tafakur Cecak Makanannya Nyamuk Nyamuk Punya Sayap Cecak Punya Sayap Tidak Punya Sayap Tidak Tidak Mana Yang Hebat Cecak Nyari Nyamuk Nyamuk Ngedeketin Cecak Jawab Pak Bapak Dari mana Pak Oh Coba Dari Pekalongan Saya Nanya Di Pekalongan Ada Cecak Tidak Banyak Ada Nyamuk Tidak Cecak Makanan Nyamuk Nyamuk Makanan Cecak Eh Kok Betul Jawabannya Yang mana Pak Jangan Gugup Cecak Makanan Nyamuk Atau Nyamuk Makanan Cecak Cecak Makan Nyamuk Nyamuk Makan Tenang Pak Saya mengerti Bapak Kurang Tidur Cecak Makan Nyamuk Nyamuk Makan Cecak Benar Gitu Di Pekalongan Begitu Pak Tapi Tidak Apa Saya Tidak Suka Berdebat Pak Asa Apa Yang Bapak Suka Asa Bapak Sehat Saya Bahagia Pak Cecak Makanannya Nyamuk Nyamuk Punya Sayap Cecak Tidak Punya Sayap Mana Yang Hebat Cecak Nyamuk Nyamuk Ngedatengin Cecak Sebelahnya Jawab Gimana Nyamuk Ngedatengin Cecak Jadi Yang Hebat Itu Cecak Nyari Rejeki Atau Rejekinya Ngedatengin Cecak Jadi Dalam Hidup Ini Mana Yang Lebih Hebat Kita Nyari Rejeki Rejeki Ngedatengin Kita Bener 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 Penjedengan Sudah Berapa Tahun Usianya 45 Sudah Lama Belum Sudah Lama Berarti Sebentar Lagi Makan Terus Sudah Makan Belum Belum Saya Tidak Nanya Pagi Ini Pak Sudah Makan Belum Kemarin Makan Apa Makan Ayam Ayam Yang Melahirkan Ayam Siapa Bapak Gak Bapak Jadi Bayangkan Ibu Ayam Hamil Melahirkan Ayam Telur Telur Menetas Dibesarkan Itu Rejeki Bapak Segitu Lamanya Belum Lagi Berasnya Dari Cianjur Belum Lagi Garam Belum Lagi Sambal Itu Macam Macam Ngumpul Ke Meja Kemiring Bapak Betul Dibesan Kalau Bapak Nyari Satu Satu Makan Bisa Makan Dibesan Gimana Mau Nyari Telur Ayam Harus Cari Ayam Hamil Harus Di USG Dulu Sudah Bisa Menetas Belum Wah Repot Mau Makan Garam Ngeringin Laut Dulu Mau Bikin Terasi Maka Harus Nyari Udang Dulu Stress Kita Enggak Makan Jadi Kita Dengan Cecak Mirip Rezeki Yang Ngejar Kita Kita Memang Ihtiar Tapi Tidak Sebanding Dengan Rezeki Ketemu Kita Yang Dari Sahur Lihat Apa Aja Gimana Di Penghujung Malam Kita Bisa Ngumpulin Makanan Sebanyak Itu Semuanya Allah Yang Atur Mata Lihat Makanan Hati Ingat Allah Ya Allah Engkau Datangkan Ini Setiap Waktu Pas Tadi Makan Itu Ada Yang Ngirim Pak Sareatnya Sob Ikan Aduh Lihat Itu Ya Ikan Ya Allah Ikan Ini Jauh Jauh Dari Mana Nampai Sekarang Kedepan Kemihrab Di Masjid Ada Bumbunya Ada Tomat Ini Dari Mana Bergabung Saya Lihat Itu Bumbunya Macem Macem Ya Allah Ngumpul Disini Belum Lagi Ada Nasinya Nasi Porang Dari Umbian Porang Diatur Kesini Ya Allah Tiap Hari Seperti Ini Mata Lihat Makanan Hati Ingat Allah Gitu Itu Zikir Ini Kan Lihat Saya Lihat Saya Enggak A A Gim Ciptaan Siapa Yang Membentuk Diri Ini Siapa Harusnya Mata Lihat Abdullah Gim Nasdiar Hati Ingat Allah Sama Bapak Lihat Istri Juga Ya Allah Ini Ciptaan Ini Bapak Enggak Usah Ngomong Kok Pas Saya Bangun Ada Nenek Nenek Di Samping Saya Berarti Bapak Kakek Kakek Iya Kalau Kita Sudah Sepuh Kenapa Ya Dulu Istri Saya Enggak Gini Sekarang Jadi Bapak Gimana Karena Kita Milik Allah Kalau Kita Milik Kita Jangan Tua Bayi Terus Tapi Kita Milik Allah Benar Termasuk Kalau Lihat Tubuh Ini Ya Allah Engkau Yang Menciplakan Semua Ini Ada Jari Ada Kuku Ada Kulit Alhamdulillah Ya Allah Yang Manjangin Cuman Kukunya Aja Gimana Kalau Manjangin Jarinya Tiap Jumat Potong Jari Mau Ya Allah Diatur Kukunya Keras Di 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 Ujung Kuri Coba Kalau Kukunya Lembek Gimana Geli Ini Kan Ngegaruk Jadi Enak Karena Keras Kukunya Untung Kuku Ini Diatur Oleh Allah Tidak Ada Darahnya Dan Tidak Sakit Waktu Digunting Betul Diatur Bapak Bercermin Lihat Gigi Alhamdulillah Untung Gigi Kita Berhenti Tumbuhnya Gimana Kalau Terus Tumbuh Makin 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 Tua Panjang Panjang Gigi Gak Bisa Alhamdulillah Padahal Lihat Gusinya Gusinya Lembut Keluar Gigi Yang Keras Gimana Kalau Dibalik Gusinya Keras Giginya Lembut Gimana Kita Makan Daging Halo Lidah Untung Tidak Kepanjangan Ya kan Coba Kalau Kepanjangan Dimana Nyimpennya Air Luda Alhamdulillah Pas Dan Warnanya Juga Bening Coba Kalau Hitam Air Luda Atau Merah Pak Dan Banyak Lagi Mengalir Terus Horror Ya kan Bapak Bisa Bayangkan Istri Bangun Tidur Darah Kan Bapak Ngerit Ya kan Langsung Megang Leher Takut Udah Dihisap Darah Masya Allah Jadi Setiap Lihat Diri Saja Yang Diingat Siapa Pencipta Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kira-kira Bisa Berhenti Nggak Kita Sikir Hanya Dengan Satu Niat Niat Melihat Ciptaan Allah Sayangnya Baru Pemandangan Indah Masya Allah Pemandangan Indah Lihat Ciptaan Allah Yang diajak Ngobrol Ciptaan Siapa Semua Ciptaan Allah Dengan Satu Niat Saja Ya Allah Saya Ingin Menafakuri Ciptaan Mata Kepada Ciptaan Hati Kepada Penciptanya Jadi Jikrullah Sebab Setiap Waktu Kita Pasti Melihat Sesuatu Dan Yang kita Lihat Adalah Ciptaan Allah Benar Makanya Yang paling Nikmat Dalam Hidup Itu Semuanya Ciptaan Allah Hanya Ciptaan Allah Ini Ada Yang Halal Dilihat Dan Ada Yang Haram Dilihat Jangan Yang Lihat Oh Ini Ciptaan Allah Kalau Haram Jangan Dilihat Kalau Yang Halal Jadi Pahala Kalau Yang Haram Jadi Dosa Sama-sama Bisa Zikrullah Tapi Yang Itu Bagian Dipalingkan Pandangannya Semuanya Milik Allah Jadi Kalau Lihat Pohon Mata Kepohon Hati Ke Allah Ini Daun Apa Yang Dikerjakan Daun Bertasbih Yusab Bihu Lahu Mafis Bersama Wati Wama Fil Art Bertasbih Kepada Allah Semua Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Semuanya Angin Bertasbih Petir Bertasbih Awan Bertasbih Air Bertasbih Suara 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 Aakim Ya Itulah Sebabnya Saya Tidak Menggonggong Dulu Menggonggong Suara Anjing Saya Tersinggung Ya Senjata Makan Tuhan Semuanya Nah Suara Burung Suara Apa Itu Suara Aakim Ada Suara Kuntilana Katanya Ya Saya Tidak Pernah Dengar Dan Tidak Berminat Mendengar Kalaupun Nanti Misalkan Sedang Camping Ya Udah Itu Suara Kuntilanak Ciptaan Allah Juga Betul Emang Kuntilanak Menciptakan Dirinya Sendiri Enggak Itu Jin lah Mungkin Yang ada Namanya Karena Di luar Negeri Disebut Kuntilanak Gak Dikenal Sama Semuanya Ular Termasuk Anjing Babi Yang Itu Seksi Haram Jadi Tidak Boleh Kalau Lihat Babi Langsung Jadi Dendam Babi Enggak Pesen Jadi Babi Babi Memang Kodarulohnya Jadi Makhluk Bagian Haram Sebagai Ujian Kepada Kita Tidak Usah Jadi Jahat Ke Babi Enggak Dia Bertasbih Juga Hanya Bagian Haram Saja Kita Jauhi Jangan Memakan Jangan Memperjual Belikan Kita Dapat Pahala Gitu Ya Semuanya Nah Karena Semua Makhluk Ini Ciptaan Allah Milik Allah Siapa Yang Ngurus Kita Siapa Yang Ngurus Kita Kita Bisa Mengurus Diri Ini Tidak Jawab Bisa Ngurus Apa Kita Ini Paling Mandi Gosok Gigi Juga Enggak Bersih Mandi Juga Jarang Bener Apa Apa Yang Kita Tahu Tentang Tubuh Ini Enggak Tahu Coba Dek Komposisi Air Mata Gimana Bingung Bagaimana Supaya Rambut Ini Tumbuh Ayo Dek Apa Bahan Bakutuk Rambut Satu Kawat Lentur Dua Ijuk Kita Enggak Tahu Rambut Ini Tumbuh Bagaimana Bener Ada Dua Nikmat Di Rambut Ini Satu Nikmat Di Luar Atau Di Atas Kulit Kepala Yaitu Rambut Yang Kedua Nikmat Di Dalam Kulit Kepala Yaitu Akarnya Ini Dua Duanya Nikmat Karena Kalau Cuma Ada Akar Enggak Ada Yang Nongol Gundul Kalau Cuma Ada Yang Tumbuh Nggak Ada Akarnya Cukup Sekali Disisir Gundul Juga Masya Allah Kita Tidak Tahu Kenapa Rambut Kita Berhenti Disini Kok Nggak Rambutan Seluruhnya Ini Ada Alis Kenapa Dia Tidak Segondrong Yang Ini Betul Tidak Kenapa Ibu Ibu Tidak Berjanggut Kan Keren Itu Di Balik Rudung Nyembul Jambut Semua Diatur Allah Air Ludah Kita Pas Jumlahnya Banyak Maknanya Banyak Arti Kemampuan Dari Air Ludah Ini Makanan Cuman Masuk Nyam 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 Lewat Sini Siapa Ngurus Kemarin Makan Nasi Kayaknya Masuk Ke Katup Paru Paru Sampai Keluar Air Mata Satu Nasi Saja Selama Ini Kita Tidak Pernah Sadar Air Bebas Selamat Ya kan Padahal Sambil Bicara Gini Katup Berbuka Terus Luar Biasa Jadi Siapa Yang Ngurus Diri Kita Setiap Saat Jadi Allah Tahu Tidak Keperluan Kita Jawab Allah Tahu Keperluan Kita Tahu Tidak Siapa Yang Menciptakan Keperluan Kita Kita Suka Lapar Tidak Kita Tidak Ngerti Kenapa Lapar Karena Allah Menciptakan Rasa Lapar Itu Ini Nafas Ini Oksigen Lihat Tidak Oksigen Ini Ratusan Jamaah Menghadap Kesini Semua Bapak Ngisap Apa Oksigen Mengeluarkan Apa Karbon Dioksida Semuanya Nyebrot Kesini Karbon Dioksida Keperluan Saya Oksigen Gimana Memilih Dan Memilah Supaya Saya Nyedot Bukan Nyedot Karbon Dioksida Padahal Semua Mengarah Kesini Ketawa Ngeri Ketawa Karena Nyebrot Siapa Yang Memilih Dan Memilah Oksigen Saya Tidak Tahu Oksigen Itu Kayak Apa Masuk Kesini Ditangkap Oleh Darah Masuk Ke Paru Paru Dipompa Oleh Jantung Enggak Ngerti Kita Ini Tapi Kerja Terus Ada Yang Ngurus Siapa Jadi Kalau Lihat Tubuh Ingat Lihat Keperluan Tubuh Ingat Kita Haus Allah Yang Ciptakan Haus Kita Lapar Allah Yang Ciptakan Lapar Kalau Masih Ada Umur Ada Rezekinya Tidak Ada Nanti Ketemu Dengan Rezeki Di Palestina Di Blokade Air Tidak Bisa Masuk Allah Turunkan Hujan Mudah Saja Bagi Allah Karena Allah Tahu Kalau Tujuh Hari Kita Tidak Minum Error Kita Pak Kalau Tidak Makan Bisa Lebih Lama Mungkin Tidak Tidak Harian Tidak Ketemu Makanan Paling Menyusut Tapi Kalau Tidak Ketemu Air Lebih Repot Karena Otak Itu Cairan 70% Tubuh Ini Cairan Nanti Jadi Error Darah Kita Tapi Kalau Tidak Ketemu Oksigen Cukup Berapa Menit Saja Sudah Selesai Kita Jadi Masalah Kita Kurang Zikir Intinya Itu Kurang Ingat Allah Jadi Stress Itu Kebanyakan Mikir Kurang Zikir Harusnya Bagaimana Nih Pekalongan Harusnya Bagaimana Masalah Kita Stress Itu Kebanyakan Mikir Kurang Zikir Menurut Panjenengan Harusnya Bagaimana Harusnya Banyak Zikir Kurang Mikir Harusnya Tiap Mikir Jadi Zikir Jadi Zikir Terus Makanya Tadi Ingat Lapar Ingat Allah Haus Ingat Allah Sakit Ingat Allah Punya Keperluan Apapun Ingat Allah Gelisah Yang bisa Nenteramkan Siapa Allah Semuanya Harus Kembali Ke Allah Jadinya Kerja Kita Minta Terus Ke Allah Memang Itu Yang Diinginkan Oleh Allah Karena Doa Itu Mukul Ibadah Doa Saripatinya Ibadah Allah Suka Sekali Kalau Kita Minta Terus Ke Allah Kalau Kita Minta Terus Ke Orang Orang Itu Enek Kepada Kita Benar Kalau Minta Terus Ke Allah Itu Cinta Kepada Kita Kalau Kita Minta Terus Ke Orang Wibawa Kita Turun Kalau Minta Terus Ke Allah Izzah Kita Naik Iya Kalau Orang Sudah Minta Minta Ke Orang Diturunkan Oleh Allah Martabatnya Tapi Kalau Orang Mintanya Hanya Ke Allah Naik Kalau Kita Minta Minta Ke Orang Sakit Hati Kitanya Kalau Minta Ke Allah Bahagia Minta Ke Orang Belum Tentu Dipenuhi Minta Ke Allah Pemilik Segala Galanya Aduh Enak Makanya Punya Keperluan Apapun Keinginan Apapun Minta Kepada Allah Apabila Hamba Hambaku Bertanya Kepadamu Wahai Muhammad Tentang Aku Katakan Aku Adalah Dekat Uji Buda Wata Dai Idada An Aku Mengabulkan Permintaan Permintaan Doa Orang Orang Yang Meminta Yang Berdoa Ida Da'an Apabila Berdoa Kepadaku Maka Patuh Saja Patuh Saja Yakin Ke Allah Agar Senantiasa Dalam Kebenaran Ini Zikir Dia punya Keperluan Ingat Allah Apapun Apapun Pak Pak Devi Keperluannya Apa Sekarang Pengen Apa Bingungan Pengen Sehat Allah Yang Kuasa Menyehatkan Tubuh Ini Milik Allah Sepenuhnya Olahraga Bagus Diet Bagus Ganti Pola Hidup Bagus Tapi Yang Paling Top Adalah Doa Ada Orang Yang Sibuk Olahraga Sibuk Diet Sibuk Menjaga Makanan Menjaga Ini Tapi Tidak Doa Ini Ada Kisah Di Australia Ada Ibu Ibu Benar Benar Goya Hidup Sehat Makan Tidak Mau Yang Ada Pestisida Tidak Mau Ada Jat Pewarna Betul Betul Ngejaga Diri Tapi Kena Cancer Dia Mengatakan Bagaimana Ini Saya Sudah Jaga Segalanya Ya Dia Tidak Tidak Minta Ke Allah Ya Tubuh Ini Milik Allah Yang Pertama Diminta Kalau Mau Sehat Allahumma Afini Fibadani Minta Badan Sehat Minta Hatinya Sehat Minta Pikirannya Sehat Allah Jadi Jangan Sampai Kita Menganggap Ikhtiar Yang Bisa Menyehatkan Doa Dulu Ikhtiar Itu Ibadah Ada Pimpinan Senam Jantung Sehat Dan Meninggal Ya Kena Serangan Jantung Bisa Itu Mudah Bagi Allah Yang Menyehatkan Adalah Allah Abah Ingin Apa Abah Sudah Senior Ingin Sehat Tadi Jawabannya Kalau Yang Sudah Sepuh Sepuh Begini Memang Judulnya Jadi Sama Ini Aja Yang Mudah Nih Ala Pengen Apa Pengen Sukses Nanti Dikasilah Sukses Beberapa Ekor Mau Maksudnya Sukses Itu Gimana Harus Jelas Sukses Itu Gimana Juara Tinjo Gitu Mau Sukses Seperti Apa Manfaat Manfaat Untuk Orang Lain Terus Kayaknya Masih Bingung Yaudah Mikir Dulu Ini Yang Pelat Kuning Mau Apa Ini Mumpung Didengar Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mau Jadi Apa Apa Mau Jadi Kontrakan Gak Boleh Ketawa Mau Jadi Juragan Kontrakan Baru Kali Ini Saya Dengar Cita Jadi Jukon Juragan Kontrakan Gimana Ceritanya Niru Siapa Pengen Niru Siapa Inspirasi Dari Siapa Jadi Santai Aja Gitu Kenapa Pengen Jadi Juragan Kontrakan Banyak Waktu Mau Dipakai Apa Waktunya Ayang Benar Kontrakan Punya Kontrakan Harus Hati-hati Loh Ada Ada Yang Narkoba Juaranya Di Kontrakan Itu Ya Kan Ada Yang Dipakai Prostitusi Di Kontrakan Ada Yang Dipakai Mesum Berjina Di Kontrakan Mau Ganti Ganti Nggak Cita-citanya Dijagain Jadi Ikut Di Kamar Kontrakan Itu Hati-hati Kalau Nanti Taklinnya Punya Kontrakan Bikin Aturan Yang Ketat Kalau Nggak Kita Memfasilitasi Maksiat Iya Masih Pengen Itu Kontrakan Yaudah Satu Ajalah Yang Besar Pakai CCTV Di Dalamnya Jadi Tidak Ada Masyiat Nanti Pengen Banyak Berapa Juta Minta Ke Allah Kalau Baik Semoga Usahanya Kalau Nggak Baik Jangan Kalau Kira-kira Dikasih Kontrakan Banyak Tidak Terkontrol Jadi Tempat Masyiat Jangan Mending Usaha Lain Aja Mungkin Lagi Sekarang Ini Yang Sebelahnya Mau Apa Bisnis Lancar Bisnis Apa Dulu Lancar Kalau Ngejeprus Ke Neraka Cilaka Bisnis Lancar Bisnis Besar Tidak Identik Sukses Bisa Istijraj Tau Istijraj Dimudahkan Oleh Allah Dikasih Terus Ditambah Banyak Sampai Akhirnya Solatnya Terbengkalai Jarang Baca Quran Tidak Bayar Zakat Terus Aja Terus Digulung Itu Namanya Istijraj Tapi Kalau Dikasih Rezeki Tambah Syukurnya Kepada Allah Tambah Bayar Zakat Tambah Sedekah Tambah Wakaf Tambah Sujud Adan Tutup Azan Solat Baca Quran Banyak Itu Tidak Berkurang Rezeki Hati Hati Jangan Kalau Semua Dilancarkan Allah Tidak Identik Itu Merupakan Karunia Kalau Dilancarkan Tambah Syukur Baru Karunia Kalau Dilancarkan Oleh Allah Tambah Kufur Berarti Istijraj Dunia Tidak Ada Harganya Bagi Allah Kasih Inak Aja Ke Siap Dan Dunia Bukan Tanda Kesuksesan Tanda Beratnya Ujian Coba Mending Banyak Uang Mending Cukup Uangnya Jawab Bagus Yang Bikin Bahagia Itu Bukan Banyak Tapi Cukup Perlu Buat Makan Cukup Buat Ngasih Makan Teman Cukup Buat Bikin Rumah Makan Digratiskan Sudah Gitu Buat Anak Sekolah Cukup Buat Bayarin Anak Teman Teman Cukup Ah Nanggung Bikin Sekolah Cukup Gitu Yang Penting Hidup Ini Cukup Dalilnya Ada Sangat Berbahagia Beruntung Orang Yang Islam Cukup Rezekinya Dan Puas Dengan Apa Yang Allah Berikan Karena Ada Yang Tidak Puas Jadi Hidupnya Itu Capek Dengan Yang Tidak Ada Bukan Tidak Boleh Punya Keinginan Tapi Jangan Sampai Diperbudak Keinginan Hingga Kufur Terhadap Nikmat Yang Ada Gitu Siapa Lagi Coba Dari Mau apa Dari Kemarin Kan Sudah Mau Nikah Sekarang Sudah Dikasih Istri Punya Keinginan Lagi Apa Pengen Rumah Ya Minta Ke Allah Rumah Yang Ada Di Dunia Ini Semuanya Milik Allah Seluruhnya Seluruhnya Milik Allah Manusia Cuman Ngaku Ngaku Sebentar Belum Tentu Tidur Di Rumah Itu Rumah Banyak Gak Mungkin Tidur Di Mana Sekaligus Punya Rumah Lima Satu Di Puncak Satu Di Semarang Satu Di Jakarta Apa Sekali Tidur Kepala Di Bandung Pantat Di Cirebon Kaki Gak Bisa Dan Belum Tentu Bisa Tidur Benar Walaupun Kasurnya Empuk Yang Bikin Tidur Kasur Atau Allah Jadi Dari Ustaz Dari Rumahnya Mau Sebesar Apa Istana Atau Gimana Ustaz Cepetan Yang Cukup Ngepas Gitu Ada Halamannya Cepat Jelaskan Halamannya Seluas Lapangan Sepak Bola Atau Apa Cape Loh Ngurus Rumput Mau yang Gimana Bingung Rumah Yang Bisa Disyukuri Sudah Minta rumah Yang Bisa Disyukuri Ya Nanti Kalau Kegedean Juga Jadi Masalah Cape Ngepelnya Nanti Nggak Ngantor Ngantor Ya Kan Mau Rumah Mau Seluas Lapangan Sepak Mula Listriknya Mahal Gaji Disini Kan Kecil Nanti Habis Pake Bayar Listrik Ada Yang Itu Udah Kamu Ngisi Apartemen Saya Gratis Oh Happy Dia Gajinya 4 Juta Suruh Ngisi Apartemen Apartemen Besar Tahu Listriknya 5 Juta Sebulan Dia Cuman Ngemutin Kabel Nggak Jadi Udah Usah Centil Apakah Harus Punya Rumah Wajib Tidak Punya Rumah Di Swiss Itu Katanya 98% Nggak Punya Rumah Nyewa Semuanya Apa Nyewa Juga Kalau Nggak Kebeli Yang Penting Bersyukur Tapi Tiap Bulan Harus Bayar Sewaan Ya Iya Dong Namanya Juga Nyewa Nanti Allah Yang Bayarin Allah Nanti Bayarin Ada Nanti Rezekinya Minta Ke Allah Ya Udah Minta rumah Ustadz Diri Ke Allah Belum Gimana Mintanya Ya Bagus Bagus Minta Tempat Tinggal Yang Berkah Jadi Kebaikan Bagus Udah Segitu Aja Sekarang Ingin Apa Apa Ingat Allah Lihat Apa Ingat Allah Lihat Diri Sendiri Ingat Allah Punya Kebutuhan Ingat Allah Kenapa Karena Cuma Allah Yang Punya Segala Galanya Yang Menguasai Segala Galanya Yang Menentukan Segala Galanya Tidak Ada Yang Bisa Terjadi Sekecil Apapun Nikmat Kecuali Biiznillah Kita Akan Takut Berlindung Berlindung Allah Tidak Ada Yang Bisa Menjaga Kita Selain Allah Tubuh Ini Milik Allah Kita Tidak Bisa Ketemu Dengan Nikmat Kecuali Izin Allah Dan Kita Juga Tidak Bisa Selamat Kecuali Dengan Izin Allah Ini Ada Tamu Nurul Hidayah Dari Semarang MT Mana Alhamdulillah Matur Soon Mbah Ya Pengajian Malam Kamis Majid Arrayan Pekalongan Mana Yang Mana Katanya Ibu Tapi Laki Laki Ini Sisanya Makanya Alhamdulillah Matur Soon Mbah Kuluh Ngatur Sangat Ngi Apa Kuluh Durung Ngertos Bosa Jawa Yoh Punton Minta Moab Bapak Ibu Yang Baik Siapa Yang Nyelamat Sampai Kesini Allah Pak Kita Jarang Sadar Kita Selamat Pergi Kesana Sini Mau Main Naik Sepeda Jalan Sama Anak Setiap Kita Selamat Itu Allah Yang Nyelamatin Kalau Tidak Dilindungi Allah Banyak Yang Bisa Terjadi Pada Kita Anjing Lapar Lihat Betis Bapak Tulang Keliatannya Keren Oh Serius Ini Makanan Sekali Kita Megang Ini Berapa Juta Kuman Kata Dokter Asef Sekali Kita Megang Kalau Tidak Dilindungi Allah Di Hire Hanya Perlindungan Allah Kita Bisa Selamat Makanya Syukur 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 Tidak Kesel Aja Itu Karunia Allah Emang Kalau Tidur Dibikin Lupa Nafas Gimana Tidak Nafas Allah Yang Ngurus Kita Siapa Yang Ngurus Kita Kalau Kita Tidur Allah Subhanahu Ta'ala Makanya Alhamdulillah Terima 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 kasih Bisa Bisa Nafas Bisa Bangun Bisa Jalan Berapa Banyak Yang Tidak Bisa Jalan Berapa Banyak Yang Sekarang Berbaring Di Tempat Tidur Ingin Bangun Dan Tidak Bisa Kita Bisa Bangun Ijin Allah Benar Alhamdulillah Nah Bisa Ngangguk Itu Itu Ijin Allah Kalau Tidak Ditolong Oleh Allah Sudah Selesai Nah Ketawa Itu Ijin Allah Karunia Allah Kalau Tidak Ditolong Allah Kita Ketawa Itu Nikmat Dari Allah Sepanjang Niat Dan Caranya Benar Berarti Telinga Normal Berarti Dari Pendengaran Ke Semua Sistem Saraf Kita Real Time Cepat Waktunya Ngepas Ya kan Coba Kalau Lambat Lucunya Sekarang Diproses Pelan Game Lucu Kamu Harus Ketawa Caranya Gini Naik Dulu Ini Satu Satu Lalu Suaranya Belakangan Kan Repot Pak Ini Rumit Itu Kerja Keras Paru Paru Pita Suara Otot Naik Turun Tangan Uh Ini Rumit Ini Nikmat Dari Allah Nah Ini Saya Gatel Ngegaruk Ini Nikmat Kena Coba Kalau Kemana Aja Oh Tidak Mudah Ada Yang Sulit Menggerakkan Badannya Ada Yang Tidak Terkontrol Kita Ngepas Gatelnya Disini Coba Kalau Gatelnya Disini Yang Digaruk Mata Yang Hitam Hitam Cilaka Lebih Cilaka Lagi Gatelnya Disini Yang Digaruk Kepala Bapak Masya Allah Fabi Ayyi Ala I Rabbikum Matukat Diban Maka Nikmat Tuhan Memanakah Yang Kudus Takkan Ingat Nikmat Ingat Allah Tidak Berhentinya Itu Yang Allah Sukai Itulah Yang Terbaik Bagi Kita Tidak Bagi